Hari Raya Galungan tahun 2022 ini diperingati umat Hindu di Tulungagung dengan menggelar upacara di Pura Jagad Tulungurib. Dalam perayaan Galungan ini, umat Hindu menggaungkan semangat toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perayaan Galungan yang jatuh pada Rabu 8 Juni 2022 diperingati umat Hindu di Tulungagung dengan menggelar upacara di Pura Jagad Tulungurib. Sejak Rabu sore, puluhan umat Hindu berbondong-bondong datang ke Pura yang berada di perbukitan desa Wajak Kidul, kecamatan Boyolangu tersebut. Menurut salah seorang tokoh umat Hindu Tulungagung, Inengah Suteja, perayaan Galungan untuk memperingati hari saat Tuhan menurunkan kebenaran pada umat agar menjalankan kehidupan sesuai dengan Dharma. Suteja menjelaskan umat Hindu harus bisa mengendalikan tiga hawa nafsu, yakni kaladungulan atau nafsu mengalahkan semua orang, kalagalungan atau nafsu yang menang dengan menghalalkan segala cara, serta nafsu amangkurat atau nafsu selalu ingin berkuasa. Menurut Suteja, apabila ketiga nafsu tersebut bisa dikendalikan, maka akan muncul toleransi. Semangat toleransi sangat dibutuhkan di Indonesia yang majemuk ini. Dimana hari raya Galung ini adalah Tuhan menurunkan kebenaran pada saat hari ini. Bahwa kita selalu memucap beliau agar selalu diberikan di jalan Dharma atau jalan yang benar. Nah, sesungguhnya kita harus selalu mengendalikan nafsu atau tiga hal nafsu yang ada pada diri manusia, Indonesia, yaitu yang disebut dengan tributa galungan. Sehingga di dalam berbangsa dan bernegara ini muncullah toleransi. Suteja menambahkan dalam perayaan galungan kali ini jumlah umat Hindu yang hadir lebih banyak dari tahun sebelumnya. Mengingat dua tahun sebelumnya masih ada pembatasan akibat pandemi COVID-19. Agus Bondan, JTV, Tulung Agung